oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang kembali di channel guru youtuber.id oke kali ini saya akan membagikan sedikit tips dan tutorial bagaimana cara membuat komik menggunakan aplikasi kanva oke langsung saja untuk mempersingkat waktu kita langsung buka aplikasi kanvanya lalu kita tunggu oke sudah masuk di kanvanya ini kita akan belajar membuat komik komik-komik seperti marvel seperti itu ya oke bila sudah masuk di kanvanya lalu kita langsung klik yang paling atas itu cari kanva itu nah lalu kita ketik komik sudah ada di paling atas tinggal kita klik nah lalu ini kita bisa memilih template dari kanvanya ini ada banyak sekali template kita bisa pakai tinggal kita edit-edit saja misalnya kita mau menambahkan elemen-elemen lalu kita edit percakapannya dan lain-lain misalnya saya pilih ini ya dan ini simpel sekali kita tinggal ngedit-edit aja jadi gak usah pusing membuat banyak nambahin elemen-elemen gitu tapi kalau mau apa membuat dari inol itu juga bisa tapi saya sarankan untuk pemula untuk yang pertama kali pakainya dari template dulu tinggal kita atur-atur aja misalnya ini sudah saya pilih lalu ketuk pada elemen untuk pemula menyunting ya lalu kita klik aja misalnya kita mulai sunting dari atas kita edit dari atas judulnya ya switch celebration ini kita ganti misalnya menjadi hadiah ulang tahun oke sudah seperti ini lalu yang percakapan ini juga jadi sebenarnya semua bisa diubah ya misalnya kita mau kita mau edit si orangnya misalnya ini kita agak deketin atau kita hilangin gambar ininya dan lain-lain misalnya ini kita hapus ya gambar tanda tanya sama ininya nah ini kita hapus lalu ini lampunya biar agak kelihatan lagi kita hasir ke kanan elemen-elemennya ini bisa kita ubah satu persatu pintunya juga oh pintunya enggak oh pintunya enggak bisa ternyata pintunya ini masuk ke background ya oke bila sudah seperti ini misalnya kita mau ganti kita ganti percakapan ini yang ini ya ini misalnya kita edit happy birthday darling hope you wish to celebrate today selamat ulang tahun ulang tahun istriku misalnya ini kado untukmu ya nah lalu yang sini itu juga kita edit wow terima kan aduh salah lalu kita edit kita taruh ke tengah lalu yang bawah juga bisa kita edit lalu ini juga kita edit untuk beraya ayo kita pergi ke atau ya seperti ini ya ini bebas kok harus seperti ini karena kita bisa edit apa aja kita tambahin elemen juga bisa misalnya 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 kita akan tambahin kucing atau apalah semuanya bisa ini terakhir kita edit ini ini nah seperti ini tinggal kita kita edit aja nah simpel sekali tinggal kita edit edit aja misalnya kita mau nambahin apa elemen atau gambar apa kita bisa klik tanda plus di kiri bawah warna ungu lalu kita lalu kita kucing animasi nah ini misalnya sebentar loading misalnya ini kita taruh di mana ini kucingnya malah belum kelihatan misalnya kita taruh di sini kita kecilkan ya nah seperti ini ini juga bisa lalu kita edit edit aja bisa kok tinggal semau kita nah misal kalau sudah kita bisa save dulu di kanan atas ya tinggal kita klik aja simpan sebagai gambar klik simpan lalu lalu kita izinkan dulu oke sip kita tunggu aja nah nah jika sudah selesai misalnya kita diarahkan untuk share atau kita membagikan kita klik batal aja nah kalau seperti ini ini sudah selesai lalu kita klik buka peranda ini akan langsung masuk ke desain nah seperti ini sebentar masuk ke bagian desain di semua desain anda nah ini akan masuk di sini ini nah seperti itu kira-kira tutorial singkat ya simple tentang cara membuat komik sebetulnya tidak tidak sulit tinggal kita edit-edit aja kita beli template lalu kita edit-edit semau kita kita tambahin elemen kalau misalnya kita mau dan lain-lain lah kita bisa edit semau kita sendiri oke sampai di sini dulu pertemuan kita semoga bisa bertemu di video lain oke cukup sekian bila ada salah dari saya saya mohon maaf wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dadah